Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Valk Channel 25 Oke bagi anda yang baru bergabung dengan channel ini, ada bagi anda klik tombol subscribe terlebih dahulu Oke terima kasih anda sudah klik tombol subscribe, saya doakan sedang moga rezekinya lancar Dan yang belum klik tombol subscribe, saya doakan moga cepat subscribe channel ini cuy Oke jadi di video kali ini kita bakal main game yaitu MotoGP Champion Quiz kembali guys ya Karena kita sudah lama gak main game ini lagi, kita bakal main game ini Dan disini rancannya kita bakal beli rider guys ya, yaitu seorang rider Ducati guys ya Antara dua guys ya, antara Jack Miller sama Francesco bakal ya guys ya Dan disini kita bakal beli rider nya langsung guys ya, karena kita sudah lama sebenarnya pingin membeli rider dari Ducati ini Kita bakal pakai Jack Miller, Jack Miller saja bisa ya, karena Jack Miller sudah rider pertamanya Jadi kita langsung saja kita pakai Jack Miller ini Oke kita langsung saja menuju ke race nya, race pertama atau tes pramusim ya Ya guys ya, karena pada bulan ini tes pramusim itu dilakukan di sirkuit Manilika International Circuit guys ya Jadi di Indonesia untuk pertama kalinya, karena baru pertama kali juga sirkuit itu dibuat Jadi pertama kalinya langsung di tes pramusim kali ini guys ya Oke ini kita sudah masuk di gamenya guys ya, ini dia tes pramusim guys ya Tes pramusim MotoGP World Championship 2022 And MotoGP Tucati World Championship 2022 Ya kita sementara itu masih berada di posisi ke-14 Jack Miller, dan menggunakan Jack Miller guys ya, memakai motor Ducati guys ya, dan disini kita bakal lihat kemampuan the power of Ducati pada kali ini, karena ini kita pertama kali juga kita pakai Ducati first impression kita pakai Ducati guys ya, Ducati langsung Ducati pabrikanya guys ya, bukan Ducati satelit lagi kita pakai ini kita pakai pakai power ya, apakah tanpa sedikit upgrade bisa masuk 10 besar guys ya itu sungguh luar biasa sekali guys ya, karena kalau dulu kita agak sedikit susah guys ya pakai Rider Rider dengan pembalap pro ini, biasanya susah masuk 10 besar guys ya disini kita belum pernah upgrade sama sekali pakai motor Ducati ini, dan kita akan lihat powernya ini apakah bisa tembus di 10 besar guys ya, jadi kalau bisa di 10 besar itu Alhamdulillah sekali guys ya, disini kita akan bakal coba sementara itu gini besar dari sudah diberada di posisi 10 besar guys ya, ini eh, sungguh eh eh, prestasi yang luar biasa ya, karena motor ini berarti memang ada powernya guys ya, walaupun belum di upgrade satu kalipun guys ya, dari segi pengereman, dengan akurasi ataupun eh top speednya guys ya, dan gini kita coba masuk di posisi ke-9 guys ya, apakah kita bisa tembus di posisi 8, ya kita bersama, eh kita akan coba meng-overtake yang 4S pakai Garo guys, gas gas gas, oh tembus 8 guys ya, gila ini sumpah guys ya, belum di-update aja bisa posisi 8 guys ya, karena kalau pertandingan di kelas pro ini memang susah guys ya, nggak semudah yang dibayangkan dibandingkan dengan kelas rookie guys ya, sini agak ngelag guys ya, ditipungan ini, dan ini sementara kita akan coba masuk, aduh, nggak ketekan pula ya guys ya, bagian gas gasnya, jadi kita terpotong nih, aduh, sayang sekali, yuk 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 yuk, aduh, kita berada di posisi 12 sekarang guys ya, jauh sekali dari yang saya harapkan, pandangan gas lagi guys ya, jadi masuk posisi 10, apakah kita bisa berada di posisi ke-9, kita akan coba meng-overtaking, eh, Lex Pak Garo, dan malah di-overtaking level Lex Pak Garo guys ya, malah di-overtaking lagi guys ya, dengan siapa ini, Baldery, Ducati, Blackbinder, sampai ya guys, kita akan coba meng-overtaking lagi, tadi kita akan kami berhasil kita overtaking, sementara kita bisa, sementara itu kita berada di posisi ke-9 pada race kali ini, akankah the power of Bercati bisa menembus di posisi 7 guys ya, pada race kali ini, eh, nampaknya ini agak sedikit susah kalau di posisi 7 guys ya, kita coba dulu aja guys ya, mana tahu kan bisa guys ya, ini, eh, kita masih menjaga jarak dengan polen belakang guys ya, karena masih cukup dekat guys ya, jaraknya, masih coba untuk mendekati, eh, Alex Pak Garo, ya, berhasil kita overtake, dan nampaknya ternyata gamiat mencoba meng-overtaking kita guys ya, wow, nampaknya kita meng-rem terlalu dini guys ya, dan kita akan coba meng-overtaking kembali, masih berada di posisi ke-9, wala di overtaking lagi guys ya, ini sungguh ketat sekali pertandingan kali ini, atau race kali ini, berhasil, ya, 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 apakah bisa kita overtake, oh, masih belum bisa, yuk kita bisa lagi guys ya, kita cari ritminya lu, oh, berhasil kita overtaking, tadi kinaken kami, masih berada di posisi ke-8 kembali, up, oke, sempurna guys ya, masih ada mogiwel oliviera di depan kita guys, akan kita gas lagi, apakah tembus guys, aduh, ini agak sedikit jauh jaraknya, tapi agak sedikit susah, menakutkan overtake, dan kita bersama-sama, tembus di posisi ke-7 guys ya, wow, boleh-boleh-boleh guys ya, power of lucha hati gila sih, belum di-upgrade aja, sudah sering ceng ini guys ya, apalagi di-upgrade, oke, masih ada merve finales, nampainya jauh ini, kalau merve finales, nampainya kita nggak bakal bisa guys ya, karena posisi 6 tuh, sudah posisinya benar-benar lain guys ya, sudah lain, kita gas lagi guys ya, masih berada di posisi ke-8 ternyata, setelah kita berhasil di overtake, oleh miguel oliviera, mulai dari KTM Racing Team, jadi kita bersama-sama, masih berada di posisi ke-8, karena kita bisa menyelesaikan risk hari ini, kita sudah di lap ke-4, kenyata guys ya, walau kita malah melakukan kesalahan kembali, aduh, sangat terlambat, ternyata lagi-lagi kita tidak pas dalam melakukan ini, waduh, sangat terlambat guys, kita gas aduh, malah di terpotong, beberapa pembalap itu banyak sekali, pembalap inter kita terpotong, kita gas lagi, wow, waduh, waktunya habis guys ya, kita coba aja guys ya, kita beli aja, kita gas lagi, kita masih berada di posisi ke-10, ternyata, aduh, gara-gara kesalahan saya tadi guys ya, saya nekannya nggak kena guys ya, terlalu dini terus nih, terlalu cepat, kita gas lagi, apakah bisa tembus di posisi ke-9 guys ya, waktunya ini semakin mepet ternyata guys ya, kita gas lagi, walau di power attacking lagi malah, sama breadbender, kita gas lagi guys, ayo gas, dicati dong, war of dicati, tinggal berapa lab lagi nih guys ya, tinggal satu lab lagi ternyata guys ya, sekarang sudah di lab ke-4, masukin lab ke-5, malah di overtaking guys ya, waduh, 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 pembalapnya ini, singgit sekali, ternyata kali ini, ada sekitaran 3 sampai 4 pembalap guys ya, memperbutkan posisi ke-10 ini, tetap sekali, cuman memperbutkan posisi ke-10 ini, kita gas lagi guys, kita masih berada di posisi 11, ternyata, wow, masih cukup untuk melakukan waktu ini, apakah bisa menyelesaikan race kali ini, waktunya semakin mepet guys, masih ada pembalap dari Yamaha Petronas guys ya, saat kalau sekarang, kalau nggak salah bukan Petronas lagi, sponsornya Witi, sponsornya ini, Obio Hortarato guys ya, masih berada di posisi ke-10, akan kita bisa mempertahankan guys, saya tidak bersama, iya gas gas gas, wow, alah, terakhir, kami kita nggak bakal lanjutkan guys ya, kami kita mentok di posisi 10 guys, waduh, saya sekali itu nggak papa guys ya, oke guys, mungkin segini saja guys ya, video dari gameplay dari motor dikati atau tes pramusim, anjay tes pramusim guys ya, MotoGP 2022 guys ya, oke sampai jumpa di video-video yang lainnya, jika ada salah satu kata mau nimaafkan, jika ada salah satu kata mau nimaun, nunggu di sehari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa like, komen, and subscribe, bye bye, workout dinsir, scary, telepahateng, yeah sampai jumpa兩個 kali kita lihat, bale- defenses, ya ketemu bisa idzie, sampai jumpa di video- compatiblelee dan sampai jumpa di video yang lainnya everybody! Terima kasih telah menonton!